Pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 Indonesia yang berlangsung rumit yang dikarenakan melibatkan tiga kementerian yang mana pembayarannya memakai imbal dagang. Namun dilansir dari situs berita TAS pada tanggal 2 Juni 2019, Menteri Pertahanan Riamizad Riyakudu menjanjikan bahwa TNI akan segera menerima jack tempur Su-35 pertama dari 11 unit pesanan pada akhir tahun 2019 ini. Hal tersebut terungkap dari Menhan Riamizad Riyakudu yang mengatakan, saya pikir masalah ini yaitu transfer Su-35 akan diselesaikan pada akhir tahun ini. Lebih lanjut, Menhad Riamizad Riyakudu mengatakan, permasalahan yang kami hadapi saat ini adalah walaupun kontrak sudah didatangani, namun kami tidak bisa menampil ada tiga kementerian yang ikut andil di dalamnya, yaitu kedua kementerian yang lainnya adalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan dalam kontrak Su-35. Sebelumnya pada tanggal 14 Februari 2018 yang lalu, Indonesia dan Rusia sepakat untuk mendatangkan 11 unit Su-35 dengan nilai 1,1 miliar USD, yang mana dalam kesepakatan tersebut setidaknya 50% dari nilai kontrak menggunakan imbal dagang komunitas Indonesia. Pada saat yang sama, diskusi antara Indonesia dan Rusia soal imbal dagang saat ini masih terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.